Setelah merilis ADVAN G1, kali ini ADVAN merilis varian smartphone terbarunya dengan fitur yang lebih canggih yaitu ADVAN G1 Pro. Kali ini ADVAN ingin menyasar generasi millionaires nih. Hal itu dibuktikan oleh strategi penjualan serba online. Harganya pun terbilang relatif terjangkau, sekitar 1,7 jutaan. Halo sahabat luncuk, gue Adri Dutomo aka Dut. And kali ini kita akan nge-review and ngebahas ADVAN G1 Pro. Thank you to lazada.co.id for sponsoring this video. Dari desainnya terlihat premium dengan balutan metal pada bodinya. Desainnya juga bersaing dengan produk-produk dengan harga setara seperti Xiaomi dan Infinix. ADVAN G1 Pro memiliki layar 5 inci dengan resolusi 720p. Layar ADVAN G1 Pro juga menggunakan kaca lengkung 2.5D yang menambah kemewahan smartphone ini. Pada bagian belakang terdapat fingerprint sensor yang bisa membaca sidik jari usernya. G1 Pro menggunakan prosesor MediaTek MT6735 Quad-Core 1 GHz dengan GPU Mali-T720 MP2. Dengan RAM yang lumayan besar untuk kategorinya sebesar 3GB. Dan memori penyimpanan 32GB. Untuk speksnya, ADVAN G1 Pro ini bisa terbilang standar. Tapi kerennya ini sebetulnya ngebikin gue surprise banget. Tadi pas gue coba gaming main CSR2, itu semuanya mulus men. Sama sekali gak ada lag. Dan gue juga tadi juga udah nyoba nge-benchmarking pake Antutu dan juga Geekbench. Dan waktu dijalani pake Antutu sih dia ndet-ndet gitu grafiknya. Tapi pas gaming itu semuanya gak kerasa men. Bener-bener smooth semua. Sedangkan game yang tadi gue coba itu merupakan game baru yang ada di Play Store. Yang pasti optimize-nya oke banget. Jadi semuanya bisa berjalan dengan lancar kalau kalian mau gaming dengan ADVAN G1 Pro ini. Kamera pada ADVAN G1 Pro ini menggunakan sensor ISOCELL 13MP di bagian depan. Dan 8MP di bagian belakang. Kualitas fotonya terbilang standar juga untuk HP sekelas ADVAN G1 Pro ini. Dengan kualitas gambar yang terlalu smooth buat gue dengan processing yang terlalu berlebihan. Dan basically kalau kalian ingin menggunakan ADVAN G1 Pro ini untuk ngambil foto-foto semi-profesional. Well jangan berharap banyak. Karena hasil foto yang kalian dapatkan oleh ADVAN G1 Pro ini lebih cocok untuk file sharing, foto sharing. Biasa-biasa aja kalau misalnya kirim-kirim gambar lewat WhatsApp, line, segala macem. Buat ngambil momen-momen yang misalnya harus di foto atau di video udah oke. Tapi jangan berharap banyak karena kualitas gambar yang dihasilkan bukan untuk hasil semi-profesional ataupun profesional. Jadi buat regular use udah oke. Pertama kali gue starting si kamera yang langsung gue liat option beautify-nya itu tinggi banget. Jadi gue bisa ngeliat muka gue, diri gue sendiri itu semuanya mulus banget. Mata gue besar segala macem. Ini secara default udah dinyalain sama si ADVAN. Gue gak tau kenapa. Jadi kalau kalian pengen keliatan kawaii banget tuh bisa pake ADVAN G1 Pro ini. Ada juga face cute. Face cute ini kita bisa foto menggunakan ADVAN G1 Pro ini. Dan nanti ada stiker-stiker yang muncul. Tapi muka dari subjek kita itu harus keliatan duluan. Jadi nanti pop up gitu ala-ala Snapchat and Instagram filter gitu. Ada juga bokeh mode yang to be honest kurang banget sih. Jadi dia kayak foto gitu abis itu sebelah kanan sebelah kirinya gitu kayak di blur gitu secara processing yang kurang. Kamu menurut gue jangan deket-deket mode bokehnya di ADVAN G1 Pro ini. Hasil video yang dihasilkan oleh ADVAN G1 Pro ini seperti ini. Yang kalian lihat sekarang ini, ini hasil video yang dihasilkan oleh ADVAN G1 Pro ini. Mungkin di layar terlihat bagus tapi nanti akan kita cek lagi kalau misalnya kita udah export ke PC kita. Nanti kita lihat lagi apakah masih retain kebagusannya. Tapi kalau menurut gue sih standar sih yang pastinya. Soalnya dia capture-nya itu belum Full HD. Hanya HD ready which is 1280x720 720p. Oke baterai yang ada di dalam si ADVAN G1 Pro ini bisa terbilang rada kecil. Sebesar 2600mAh. Tapi ini keren ya. Standby time-nya tuh lama banget. Ini HP gue diemin seharian. Bahkan sampai 3 hari gue diemin on. Tapi tidak dioperasikan ya. Dia retain baterainya dan tidak drop. Mungkin drop sekitar 10% doang. Tapi standby time-nya oke banget. Tapi buat daily use kalian pasti gak bisa ngedapetin full charge. Gak mungkin bisa. Karena emang kapasitas baterainya kecil. Jadi kalian harus menyiapkan power bank atau dua. Untuk siap-siap kalau misalnya ADVAN G1 Pro ini mati. Soalnya emang kapasitas baterainya kecil banget. ADVAN G1 Pro ini sudah mempunyai fingerprint sensor. Nah itu dia keren ya. Dengan harga 1,7 ini yang bisa terbilang budget. Dia sudah mempunyai fingerprint sensor yang terletak di bagian belakang. Dan penggunaannya sebetulnya hit or miss sih. Kadang-kadang bisa terbuka. Kadang-kadang enggak. Mungkin karena penempatannya di belakang. Jadi kebanyakan orang mungkin tidak terbiasa. Kalau belum pernah menggunakan fingerprint sensor di bagian belakang. Karena kalian basically unlocknya itu pakai telunjuk. Tapi untuk speed unlocking-nya sendiri sih lumayan cepat ya. Bahkan setara sama OnePlus 3 atau OnePlus 3T. Yang emang unlock speed-nya tuh cepat banget. Sama yang kemarin Xiaomi Mi 5C yang sempat kita review. Itu juga on far sama mereka. Tapi hit or miss. Jadi kadang-kadang dapet, kadang-kadang enggak. Tapi lagi-lagi untuk HP budget seperti ini. Penambahan fitur fingerprint aja udah oke banget sebetulnya. Satu lagi yang gue sayangin sama Advan G1 Pro ini. Dia enggak punya hardware buttons. Jadi button yang kalian lihat untuk home, multitask, dan back. Itu on screen semua. Dan kadang-kadang orang kalau misalnya enggak engeh. Itu button-nya itu hilang sendiri. Dan harus di swipe up untuk ada button itu untuk back, home, dan multitask button. Jadi rada membingungkan. Tapi it takes some getting used to. Yang pasti kalian harus menyesuaikan diri menggunakan on screen buttons ini. Nah kan dia enggak ada hardware buttons. Tapi bagian bawahnya tuh sangat besar. Jadi dagunya dari HP ini itu terlihat besar. Mungkin dia ngikutin desain estetik dari Google Pixel. Yang emang list bawahnya itu besar. Tapi ini bener-bener enggak funksional banget. Dan gue sempat bingung kenapa. Karena bagian bawahnya saking besar. Jadi gue kadang-kadang mencet-mencet untuk home atau back segala macem. Padahal dia enggak ada hardware button. Jadi tetap aja harus di swipe ke atas. Untuk menemukan home, back, dan multitask. Jadi sangat disayangkan di bagian situnya sih. Oke overall dari Advan G1 Pro ini. Untuk HP yang seharga 1,7 yang bisa terbilang budget. Menurut gue ini pasnya itu kalau dijadikan HP secondary. Misalnya kalian suka adventure segala macem. Terus misalnya takut HP primary kalian hilang atau rusak segala macem. Sedia HP ini untuk secondary HP kalian ini oke. Soalnya dia juga udah punya dual SIM. Jadi bisa kalau misalnya kalian yang sering travel ke luar negeri itu bisa dimasukin dual SIM ke dalam situ. Ini oke banget. Tapi untuk media consumption apa segala macem. Menurut gue rada kurang. Karena emang di screennya sendiri itu brightnessnya itu enggak terang. Jadi kalau misalnya kalian di luar, di bagian luar. Dengan matahari yang terik itu udah diterangin aja nih HP. Susah ngeliat. Karena dia kurang terang screennya. Tapi overall feel dari HP ini sendiri, it's pretty well built. Dan juga ada finger touch sensornya di bagian belakang udah oke. Bagian kanan, bagian kiri buttonsnya up, down volume, and power buttons. Itu semua tactile rasanya. Dan dia sedikit ngikutin desain language-nya dari iPhone. Yang bener-bener semuanya tuh kayak flash ke bodinya. Yang disayangkan tadi di bagian bawahnya ini enggak ada hardware buttonnya. Dan dagunya tuh gede banget. Jadi kadang-kadang kalian bingung gitu, ini ada enggak sih hardware buttonnya? Padahal enggak ada, cuma on screen button doang. But design menurut gue oke banget untuk HP seharga segini. Dari computing powernya, tadi gue kaget. Bisa menjalankan game baru dengan lancar. Semua smooth, itu oke banget. Kualitas foto and video itu mungkin bisa lebih bagus. Baterai yang kecil juga sangat disayangkan. Tapi standby timenya surprisingly oke banget. Tapi kalau misalnya kalian jalan seharian, sedia powerbank, pastinya. Apalagi kalau heavy use dan ini sebagai HP primary kalian ya. Harus tetap sedia powerbank. Dan satu lagi yang sangat gue sayangkan adalah bloatware men. Di dalam HP ini banyak banget bloatware. Ada satu folder yang namanya Compote. Itu isinya semua aplikasi yang ada di dalam sini. Itu bloatware semua. Dan gue kira tuh sudah terinstall aplikasinya. Ternyata pas gue pencet itu harus install lagi. Jadi cuma kayak ads gitu. Ada juga folder yang namanya Advan. Isinya ada beberapa bloatware. Ada juga banyak deh bloatwarenya. Jadi menurut gue nggak perlu sih bloatware. Ini menurut gue oke banget kalau kalian jadikan secondary phone. Kalau misalnya primary phone kalian gagal. So yeah, Advan G1 Pro, it's the perfect secondary phone. Oke itu aja video review dari Advan G1 Pro ini. Kalau kalian suka video ini jangan lupa di like, subscribe, and share. And sampai jumpa di video berikutnya, di update berikutnya, review berikutnya. And kalau kalian pengen ngedapetin Advan G1 Pro ini bisa langsung aja cari di telunjuk.com. Gue Adry aka Idut. And as always, salam telunjuk.